Intro Assalamualaikum teman-teman hebat Kelas 1 Madinah dan kelas 1 Makkah Apa kabarnya hari ini? Insya Allah teman-teman selalu sihat dan tetap semangat ya Alhamdulillah bertemu lagi bersama Mistrima Insya Allah hari ini kita akan belajar Mata pelajaran tematik Yaitu kita masuk ke tema 6 Subtema 4 Muatan PPKM Teman-teman sudah siap belum belajarnya? Kalau teman-teman sudah siap Yuk kita sama-sama melajar basmati terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman hebat hari ini kita akan membahas tentang Mentaati aturan menjaga kebersihan lingkungan Nah lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat Oleh karena itu harus dibuat aturan teman-teman Nah aturan itu apa teman-teman? Aturan adalah hal yang harus dilakukan Misalnya aturan di lingkungan masyarakat Aturan tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh warga teman-teman Aturan dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur Jika tidak ada aturan hidup akan menjadi kacau Mematuhi aturan dapat melatih kita berdisiplin dan bersanggung jawab Nah disini ada tiga contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan Yang pertama membuang sampah pada tempatnya Merupakan aturan di masyarakat Yang kedua membersihkan lingkungan secara rutin Dan yang ketiga membersihkan selokan dari sampah Oke selanjutnya sekarang teman-teman silahkan buka buku tema 6 halaman 117 Perintahnya disini beri tanda checklist jika menunjukkan aturan Beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan Nah coba teman-teman perhatikan Gambar pertama dan kedua disini ada Siti dan Lani sedang membuang sampah pada tempatnya Nah disini sudah jelas ya teman-teman Ini selanjutnya juga membutuhi aturan Jadi kita checklist ya teman-teman Nah selanjutnya gambar yang ketiga Ada Siti dan Lani membersihkan sungai dari sampah Nah ini juga termasuk mematuhi aturan Nah dari itu kita checklist ya teman-teman Selanjutnya gambar yang keempat Disini ada Siti dan Lani sedang membersihkan selokan Nah ini juga termasuk mematuhi aturan Jadi kita checklist Nah gambaran terakhir disini ada seorang anak Yang sedang membuang sampah sembarangan Nah ini berarti termasuk yang tidak mematuhi aturan Jadi kita silang ya teman-teman Nah selanjutnya adalah menuliskan aturan menjaga kebersihan lingkungan Nah kita akan merasa nyaman untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat Menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup Yang tertib sesuai aturan Nah dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan Berarti kita telah mematuhi aturan Nah salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan umum Sarana umum yang ada di sekolah Ada toilet, berpustakaan, taman, dan lapangan Itu termasuk sarana umum Nah kita harus menjaga kebersihannya ya teman-teman Nah sarana umum di sekolah harus dirawat dan dijaga kebersihannya Hal ini dilakukan agar tetap dapat digunakan dengan baik Nah kebersihan sarana umum di lingkungan sekolah Menjadi tanggung jawab semua warga sekolah Oke sekarang silakan teman-teman buka buku tema 6 halaman 148 Nah disini ada Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama Mereka merapikan sekolah Merapikan kelas dan perpustakaan Merapikan kantin dan juga toilet Merapikan halaman dan lingkungan sekolah Semua bekerja dengan gembira Nah alhamdulillah teman-teman Sudah selesai pembajaran kita hari ini Bagaimana teman-teman dapat dipahami? Nah jadi hari ini kita belajar tentang apa ya teman-teman? Ya betul Tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan Salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah Menjaga kebersihan lingkungan di sekolah Nah insya Allah teman-teman nanti dapat Teman-teman tanamkan ya Menjaga kebersihan lingkungannya Oke teman-teman Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu Yuk kita akhiri pembajaran hari ini Dengan mengucap hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Sudah menonton video mesrifah hari ini Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh